maka dari itu ya teman-teman kalau teman-teman ngelihat mobil kilometernya sudah di bawah 100 ribu, 30 ribu tapi setirnya licin, wajib curiga tapi ini sinkron nih teman-teman setirnya habis, semua temakan karena memang pemakaian beliau tapi kilometernya sinkron nah ini no tipu-tipu kulit jeruk masih interior masih rapi nih teman-teman kilometernya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman kalau tadi siang berpanas-panas kita sudah mereview mobil Toyota Fortuner TRD 2014 Black Edition KM77000 kali ini di pertengahan sore kita kedatangan lagi satu unit mobil ini mobil follower kita ya beliau minta bantu jualin jadi sebelum kemarin masuk ke dalam tiktok saya cek-cek dulu ya jadi PRnya kemarin beliau minta saya rekomendasikan salon mobil saya arahkan ke salon mobil setelah itu dipoles di salon sama dicuci mesin semua baru kali ini hari ini kita postingan ya ini Apanza Pelos 2014 ya transmisinya manual platnya KA plat Bengkayang ya pajaknya hidup ya terus kilometer mobil ini nah ini kalau teman-teman yang selalu memantau Youtube-nya saya Instagram-nya saya tiktoknya saya teman-teman bisa menilai bagaimana mobil mobil yang KM rendah sama yang KM-nya berjalan itu teman-teman bisa nilai dan pasti harganya berbeda nah ya ini Pelos 2014 manual kilometer 186.000 berarti per tahun mobil ini jalannya 20.000 kilometer ya pemakaian wajar ya terus mobil ini record servicenya di unzone ya di unzone Singkawang jadi kalau bisa teman-teman mau mengecek riwayat servicenya teman-teman bisa langsung ketik platnya dan minta bantu di cekkan nah ini penampakannya ini kalau saya perhatiin satu body kondisi catnya masih asli cuma bemper depan sudah pernah di cat ini penampakannya ini jual kondisi apa adanya ya teman-teman jual kondisi apa adanya ya lecet-lecet wajar nah ini bodynya masih kaleng ya saya coba test drive mobilnya masih enak nah ini masih kaleng semua masih kaleng nih teman-teman Hapansa Pelos 2014 transmisi manual ya ini kilometer 186 ribu bang angkenya sama gak bang dengan KM rendah dengan KMnya tinggi nanti teman-teman bisa nilai sendiri berapa harganya ya nih Pelos manual 2014 ya nanti kalau teman-teman mau nego langsung saya kasihkan nomor rapi pemiliknya ya nah teman-teman tinggal nego aja ini sudah saya bantu cekkan ya sudah saya bantu cekkan kondisinya tuh ya Pelos 2014 kilometer 186 ribu nah mas kaleng jual kondisi seperti ini ya tuh Pelos 2014 oke kita akan cek sama-sama bagaimana penampakan interior ya teman-teman bisa buktikan sendiri ya oke Bang Nurli macam mana sih cara membedakan bang kondisi setir yang KMnya tinggi sama KMnya rendah nah teman-teman ini ini kebetulan mobil follower ya jadi teman-teman bisa lihat ya ini mobil cantik sekali mesinnya masih halus teman-teman mau bawa kanzon pun silahkan ya karena memang saya udah udah gak coba memang mobilnya perawatannya perawatan di Toyota nah ini teman-teman kita cek dulu ya kilometernya ya tuh 108 sorry bukan 186 183 ribu ya 183 ribu ya teman-teman bisa lihat ya ini lambangnya Toyota nah nih teman-teman kalau teman-teman melihat mobil Toyota produknya Toyota ya Kaliya Sigra Inopa Apansa Aila Agia sama dia bentuk sama mobilio BRV sama ya jadi kalau kilometer disitu di bawah 100 ribu kondisi setirnya licin seperti ini botak seperti ini ya nah saya takdak mau jawab teman-teman yang bisa nilai kenapa dia bisa licin seperti ini nah tuh ya ini ya saya takdak mau jawab kenapa dia bisa kalau disini dia rendah kilometer ya disini setirnya gundul maka dari itu ya teman-teman saya itu bentar nih teman-teman bentar bentar ya nah udah maka dari itu ya teman-teman kalau teman-teman ngelihat mobil kilometernya sudah di bawah 100 ribu 30 ribu tapi setirnya licin wajib curiga tapi ini sinkron nih teman-teman nah setirnya habis semua temakan ya karena memang pemakaian beliau nah tapi kilometernya sinkron nah ini no tipu-tipu ya nah kulit jeruk kok masih tuh interior masih rapi nih teman-teman kilometer 100-100 3 ribu kilometer masih asli bang KM-KM tinggi tuh gak laku bang mana pula mobil KM-KM tinggi gak laku ya kan laku cuma harganya beda ya nanti kita akan sepuluhkan harganya berapa ya masih Toyota semua tuh nah inilah yang paling penting saya selalu nge-review mobil tengok kondisi setir kalau udah setirnya gundul seperti ini licin seperti ini KM di bawah 100 ribu itu sudah pasti tidak sinkron kilometernya kalau ini sinkron licin gundul temakan sebelah kilometer 183 ribu ini baru betul ini tadi saya minta pemiliknya buka kan jadi biar teman-teman bisa ngeliat kondisi seter nah ini seperti itu ya jadi teman-teman ketika teman-teman beli mobil 8 wajib dibuka setirnya tengok dengerin katanya Bang Nurli oh kalau KM nya tinggi ya kan terus kalau KM nya rendah seter gundul seperti ini ah ini curiga wajib validasi kilometer wajib validasi kilometer teman-teman wajib bawa ke bank resmi sekian penjelasan dari saya mengenai kondisi setir saya kira teman-teman paham untuk kondisi setir saya kira teman-teman paham ini penampakannya jadi teman-teman bisa nanti teman-teman lihat berapa komponen harganya ya wajar ya wajar karena mobilnya dipakai kita jual kondisinya seperti ini ya teman-teman wajar ini kondisinya sama seperti yang di bagian belakang ini sama seperti di Apan saya 2010 itu memang wajar KM nya 160 ribu memang pemakaian tapi kalau teman-teman menemukan mobil yang KM nya rendah tapi kondisi acak-acakan nah itu curiga kita wajib curiga ya teman-teman wajib curiga jadilah pembelian cerdas ya jadilah pembelian cerdas teman-teman oke ini saya videokan lumayan lama ya biar teman-teman bisa paham yang mana mobil yang great ya tetap pasti komponen harganya beda ya teman-teman nah tuh seperti itu ya teman-teman kita akan cek nih pulang-pulang Bang Nurli bagaimana penampakannya mobil Veloz manual 2014 km 183.000 ayo ya ya nih belum pernah dibuka kita jual kondisi jujur ya ini kita bantuin follower kita nih nah nih tuh ya nah nah gak ada bekas sabrak gak ada bekas-bekas cium tuh masih cantik tulang-tulangnya tulang-tulangnya masih cantik bullhead-nya support radiator-nya masih oke nih nih masih denso belum pernah pecah radiator tuh masih 2014 mesinnya bang tuh mesinnya kering mesinnya halus ya mesinnya halus nah ya nih masih cantik Bang Nurli berapa sih bang kargo mobil yang abang posting nih yang bantuin follower ini mobil kita buka dengan angka 145 juta nego teman-teman nego aja nanti Bang boleh gak bang saya minta nomor rapi pemilik saya kasih nomor rapi pemilik teman-teman langsung nego aja ya kalau yang kemarin KM 88 ribu ya 88 ribu yang pelaksing kawangan yang warna putih ya itu saya buka 168 juta nego terjual ya karena memang KM-nya rendah ya maka dari itu KM setiap semakin rendah kilometer harganya pasti berbeda ya jadi teman-teman jangan tergiur dengan harga yang murah harga yang murah boleh cuma wajib kilometer asli jangan sampai teman-teman beli ya kilometer situ rendah 70 ribu sekali buka kemudian sister setiapnya gondol wajib validasi kilometer ke bengkel resmi ya ini pemiliknya saya bilang pak membeli bapak ada masalah gak gak ada banget bawa ke bengkel resmi boleh silahkan jadi pemiliknya menyarankan bawa ke bengkel resmi sebelum membeli oke nah ini teman-teman yang di sana ya teman-teman gampang teman-teman saya akan teman-teman sampai teman-teman kuas mendapatkan jumpa ke mobil ini oke sip sekian di video dari saya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman ini dia ya pelos 2014 kilometer 183 ribu tidak keriting tuh kolongnya tuh tidak ada yang keriting masih bagus tidak ada lokasi nah teman-teman seperti itu ya teman-teman nah tuh lihat dulu kolongnya tuh pelos 2014 kilometer 183 ribu punya follower nih guys nah minta orang tujualin ya tuh cantik ya kolongnya ya nah oke